Saya lanjutkan langsung ke Pak Amirudin. Pak Amirudin, tadi Bung Margarita menyebutkan bahwa akhirnya rekomendasi dari Komnasam ini tidak akan berpengaruh apa-apa, termasuk juga tidak akan bisa berpengaruh bagi mereka yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan nantinya. Tanggapan Anda? Ini, apa, saya ingin sampaikan juga ya, Konstitusi Lembaga Haji Manusia, dimanapun di dunia ini, itu sama, yaitu memberikan rekomendasi kepada siapa? Kepada pihak eksekutif yang memiliki kewenangan-kewenangan itu. Nah, kalau mereka tidak jalankan, ya itulah kenyataan yang kita hadapi dalam konteks Haji Manusia. Jadi, jangan Anda meminta ikan lele bersisik ke Komnasam, karena kewenangan itu memang tidak dikasih ke Komnasam. Karena tidak ada, ya dalam undang-undang itu Komnas, apa, lembaga-lelain wajib menjalankan itu, tidak ada dalam undang-undang itu. Nah, makanya itu kami di Komnasam mengeluarkan rekomendasi, habis itu kami ketemu, bicarakan, sarankan, ini, itu, ini, itu, ya silahkan yang memiliki kewenangan untuk itu menindaklanjutinya. Jadi, soal inilah misalnya ya, kami menyarankan nanti. Ya, KPK, ambil tindakan, perbaiki keadaan ini, gitu loh. Jadi, perdebatannya nggak kemana-mana. Nah, tapi kalau ini diambangkan, apa ya, jadi soal aja, gitu. Memang, kenapa yang bisa mengubah yang memiliki kewenangan untuk mengubah? Nah, kadang-kadang kan kita di Indonesia ini kebanyakan, macam meminta tanduk ke kuda ini, kan. Kasih Komnasunan, saya jalan di sini. Baik, Pak Mirudin, memang tidak kewenangan, ya. Hanya sebatas rekomendasi saja, Pak. Oh ya, memang namanya saja rekomendasi, begitu kan. Memang saya rekomendasi, rekomendasi kan pada orang yang punya kewenangan eksekutif. Untuk, misalnya, melakukan atau, untuk, yang memiliki kewenangan eksekutif, untuk tujuan itu. Dan kalau yang menerima rekomendasi tidak melakukan, terus apa? Sistem tidak menyediakan. Kecuali, kalau misalnya politik bergerak dengan cara yang agak liar begitu, soal lain-lain. Oke, Pak Mirudin. Tapi kalau tidak sih, enggak juga. Pak Mirudin, ini selanjutnya rekomendasi kan akan disampaikan ke Presiden, begitu ya. Nah, jadi begini, saya mengatakan, jika rekomendasi Komnas HAM tidak dijalankan, bukan salahnya di Komnas HAM, yang menerima rekomendasi, gitu loh. Rencananya, rekomendasi ini akan diserahkan, disampaikan ke siapa? Ya, kami akan sampaikan. Bahkan ke Komisi 3 pun kita kirim nanti bahannya semua. Silahkan Komisi 3, memanggil itu semua lembaga. Kenapa dia enggak jalankan itu sesuai dengan undang-undang? Eh, berarti kalau enggak jalan, ya teman-teman Bang Dijimad juga nanti yang harus dijawatkan. Begini, begini, Pak Mirudin. Di awal kan saya sudah bilang, coba dibaca pasal 91. Di situ kan. Saya sudah 100 kali Bang baca undang-undang ini. Coba dibaca, dibaca dong. Dibaca dong, jangan melakukan undang-undang. Iya kan, di situ kan jelas. Kalau sedang terjadi gugatan ke MK, ke MA, berhenti dulu ini, enggak bisa. Ingin saya luruskan ini ya. Gitu loh. Nah, Pak Polanyi datang dulu. Ke Komunas. Enggak bisa. Jadi jangan, Pak Mas Amit. Iya kan? Masalahnya, Pak Mirudin, Pak Mirudin, sebentar. Enggak boleh dong. Ada hubungannya itu. Selesaikan tuh, Buda Tuli tuh. Selesaikan tuh, Semanggi tuh. Kita balik ke konteksnya lagi, Pak Mirudin, 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 Pak Mirudin. Kita bahas disuruh untuk... Rekomendasi terkait TWK KPK dulu ya. Kita kembali ke topik dulu. Silahkan, Mas Giri. Kok jadinya kita terfokus pada Perkom 1 2021. Pak Margarito, Bapak udah baca belum? Saya berkali-kali baca, Pak. Dan disana tidak ada soal-soal pemecatan, gak ada, Pak. Betul. Terus, TWK PERKOM itu juga sudah melanggar, Pak. Sebentar, Mas Giri. Yang salah, hasilnya pun juga salah diaplikasikan, gitu. Nah, bukan soal-soal. Dan ketika proses ini berlangsung, kemudian merubah ini. Untuk mengambil alih, Pak. Gitu, lho. PP 17 2020. Kenapa tidak Anda bawa Perkom itu untuk diuji di Makamak. Gini, urusan kita, ada orang dihina identitas jilbabnya. Taduh, dengerin saya ngomong. Nggak, 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 dulu. Saya mau ngomong dulu. Tadi kalau bola balik, bicara mengenai Perkom. Anda menyesatkan diskusi. Perkom ini kan masih berhubung. Anda menyesatkan diskusi. Anda minta tolong dihargai sebentar pergantian. Kita lagi ngomong soal Komnas HAM, temuannya ada peristiwa yang merendahkan martabat manusia. Anda ngomong Perkom, besok aja. Jangan di sini. Nggak, 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 Anda aja besok. Gitu, ngapain ngomong Perkom. Masalah bukan masalah Perkom. Kalau tidak ada, kalau tidak ada Perkom itu, akan ada masalah ini? Ada. Kalau tidak ada Perkom itu ada masalah, orang-orang ini ada masalah. Karena Perkom itu adalah mandat dari undang-undang KPK yang baru. Akan ada tes. Oke, balik lagi sudah. Ada di sana. Itu satu, yang ada dua. Anda mengalihkan topik ini ke soal. Selamat yang Anda mengalihkan topik. Nggak, saya lagi ngomong. Ini kalau kita berdebat begini, nggak akan ada konteksnya ini. Sesungguhnya begini, Mbak Dwi. Gitu. Dasar dari Perkom. Ada bola balik bicara Perkom. Tolong dimantikan dulu mainnya. Bung Ardari itu dan Bung Ardari itu. Oke, satu lagi. Soal tadi dia bilang bahwa soal jilbab. Kalau nggak mau pakai jilbab, nggak usah di sini. Di luar 75, ya ada orang pakai jilbab, nggak ditanyain soal jilbab, dan lolos. Mas, kenapa yang ada sebagian lagi? Mas, mau data mas. Kenapa sebagian lagi? Taduh, saya lagi jelasin. Nggak mau datang, nggak. Jadi jangan dipintir. Sebentar, saya lagi jelasin. Bukan, jangan dipintir tuh. Jangan dipintir. Itu kan dia yang ngomong. Jangan dipintir. Bukan dia yang ngomong. Ini memang kayak sesuatu bilang. Apa masalahnya? Itu masalah. Ada diskriminasi di sini. Bagi saya tidak masalah masalah. Ada diskriminasi. Gini, Pak. Dokumen yang saya baca dari Kemenpan dan ISN. Dokumen apa? Dari ISN. Sebentar, biar saya bikin pinter nih. Sebentar. Iya kan, kalau mau berkasnya, datang kantor saya. Saya tunjukin nih. Ini loh mas. Oh enggak. Saya datang dengan teman-teman nih. Dari mana mas tahu? Ini beda, ini beda, ini beda. Ada keterangan. KPK itu harus jujur. Kita minta. Aksesor. Ini nggak dikasih, Pak. Aksesor bertanya. Aksesor bertanya. Bagaimana cara menguji ini jujur? Nah itu dia. Kan tadi konstruksi katanya kan? Tadi soal tesis, Bawang mengatakan bahwa kalau orang nggak mau pakai jilbab, silakan keluar. Itu pilihan. Itu bukan pilihan. Ini dalam proses. Orang dalam proses yang tidak seimbang. Ada proses, apa namanya, rekrutmen ulang. Mas, dari sekian puluh perempuan yang pakai jilbab di KPK, pertanyaannya sama mas. Tidak semuanya. Tidak semuanya. Saya punya data mas. Dia juga punya data. Kita senang, kita nggak punya data. Ya sekarang, kita sudah KPK nggak pernah ngasih, BKN nggak pernah ngasih. Terus, sekarang begini Pak Junimat, kalau anda punya data, besok-besok, besok anda datang ke kantornya Amiruddin. Enggak bisa, datang kantor saya dong. Masa sampai yang perlu saya enggak. Kalau laporan laporan, dalam konteks ini kan, kalau kemudian perempuan, dan investigasi di sini ya. Itu dokumen mas. Kalau mau tahu, saya kasih nih, baca nih. Baca aja, nggak boleh foto. Bujudimak sebentar. Dalam konteks ini kan semua data-data dari Pak Amiruddin begitu ya. Bahwa memang pelanggaran ini tadi disebutkan bahwa semuanya sama pertanyaannya. Apakah benar itu temuan dari Komnas HAM, Pak Amiruddin? Komnas itu punya banyak dokumen. Enggak ada, Bapak. Masalahnya bukan soal banyak dokumen. Apakah dokumen-dokumen yang dipakai, yang dipakai pada waktu tes, itu semua ada di Komnas HAM? Enggak ada. Banyak dokumen yang kita dapat. Bukan soal banyak. Karena semua pihak itu menghasilkan dokumen. Dokumen yang pada waktu direkor, pada waktu tes itu, semuanya ada di tangan Komnas HAM? Jadi dikasih ke Komnas HAM? Bagaimana Mas Kiri? Nah kalau itu tidak ada, bagaimana Anda sampai pada kesimpulan bla 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 bla? Dia enggak bilang enggak ada. Tadi disampaikan ada dokumennya. Ya oke, adanya tadi dia bilang banyak. Banyaknya apa saja? Amiruddin tidak bilang tidak ada. Amiruddin. Jadi dia bilang banyak, jangan bangun kesimpulan. Banyaknya apa saja yang dipunya. Bang Magarito datang aja ke Komnas. Nanti kasih. Boleh, nanti saling berbagi dada. Kalau itu Bang Jenimad dan Bang Jenimad. Baik. Kalau dia dapat itu, sebentar. Bang Amiruddin. Sama seperti Anda beragukan. Ya. Bang Amiruddin, coba jujurlah. Soal yang lain ada juga diragukan. Coba jujur, apakah hasil penyelidikan itu diterima KPK? Diterima enggak? Hasil penyelidikan Komnas HAM? Diterima enggak? Nanti kita kasih ke KPK. Diterima atau tidak. Mereka menunggu sampai sekarang, Pak. Oke, iya. Menunggu sampai sekarang. Gitu lho. Apa sih Pak Menurutdin? Ini juga saya harus juga disclaimer di sini. Tadinya kita juga mengundang KPK di sini ya. Tapi KPK melalui Pak Nur Gufra menyatakan tidak bisa hadir, tidak berkenan hadir karena belum menerima surat dari Komnas HAM. Nah, ini bagaimana Pak Menurutdin? Besok, besok. Ya, ada prosesnya nanti. Pasti dikasih. Oke. Ya, besok kasih lah. Oke, nah sekarang saya sedikit ke Bung Haris. Artinya ini akan rekomendasi dari Komnas HAM ini kan nanti akan diserahkan tadi ke Presiden dan juga ke DPR. Ini enggak usah susah-susah. Ini intinya memang... Pertanyaan saya, enggak akan ada berdampak juga terhadap mereka yang tidak lalu setelah suasanya, Pak. Pertama saya mau bilang, emang 75 orang ini mau disingkirkan apapun ceritanya. Emang mau disingkirkan? Emang mau disingkirkan. Kita enggak bisa mengonfirmasi ke pihak KPK loh ya. Ya, ini ombudsman Komnas HAM besok rejim Taliban yang benar datang bikin rekomendasi Joe Biden bikin segala macam tetap harus disingkirkan. Tapi kami enggak bisa mengonfirmasi pernyataan anak-anak kalau kita akan tidak hadir sama subjektifitas. Dokumen resmi, Mbak. Jadi upaya tersebelum untuk penyingkiran terhadap pegawai-pegawai yang dilegitimasi sebagai Taliban itu dokumen resmi Komnas HAM. Dan Taliban itu bukan ke agama tertentu yang disampaikan dokumen Komnas HAM itu bahwa itu refer kepada pegawai-pegawai yang secara independen. Yang tidak bisa islahnya dikendalikan. Tidak bisa dikendalikan. Jadi sebenarnya niat busuknya itu, Mbak, terlihat dari SK 652 tertanggal 7 Mei. Di mana Perkom tidak mengatur pemecatan tiba-tiba ada SK non-job gitu kan. Kasat gas, 9 Kasat gas, 31 SK penyelidik dan penyidik tiba-tiba enggak boleh ngerjain lagi. Nangani kasus Bansos, nangani kasus Kelautan, EKTP, dan segala macam. Jadi sebenarnya ada proses obstruction of justice ini. Pengalangan dalam proses-proses penegahan hukum. Jadi mesti hati-hati di sini. Tapi sayang sekali sekali lagi kami bisa konfirmasi ini ke pihak KPK karena tidak berkenan hadir malam hari ini untuk diskusi sebentar ya. Baik, Bapak-Bapak, ini saya yakin ini sangat menarik tapi sayang sekali waktunya juga terbatas. Waktunya terbatas menyenirat. Kami akan lanjutkan lagi nanti dengan tema selanjutnya, tema berikutnya. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak sudah hadir di sini, Bung Haris, Mas Giri, Bung Junimat, Bung Margarito, dan juga Pak Mirudin sudah bergabung via Zoom melalui virtual. Saya di-andu akhirnya undur diri. Selamat malam. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Pak Mirudin. Keputu besok. Besok saling gur kunjung lah ke kantor. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.